Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu sampai akhir hayat Di video kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah ringkasan alur cerita film berjudul Collide Tulisannya sih, coli deh, dibacanya Collide Tapi kok jadi mirip-mirip sama yang ini ya? Collide Film yang berdurasi 98 menit ini dibintangi oleh sederet aktor kenamaan Hollywood Sebut saja seperti Nicholas Holt yang berperan sebagai Casey Stain Felicity Jones sebagai Juliette Marine Ben Kingsley sebagai Gerard Dan Anthony Hopkins sebagai Hagen Kahl Bercerita tentang perjuangan seorang pria bucin yang bersusah payah untuk menyelamatkan wanita yang ia cintai Bahkan sampai harus kembali lagi menjadi seorang perampok Lantas berhasilkah pria tersebut menyelamatkan wanita pujaan hatinya itu? Temukan jawabannya dengan menonton video ini sampai selesai Di awal film kita akan diperlihatkan aksi kejar-kejaran mobil yang menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh Casey harus mengalami kecelakaan Cerita kemudian beralih beberapa minggu sebelumnya Casey adalah seorang warga negara Amerika yang bekerja sebagai seorang pengedar narkoboy di kota Cologne, Jerman Ia bersama-sama dengan seorang temannya yang lain bernama Matias Melakukan segala macam pekerjaan yang menghasilkan uang yang diperintahkan oleh Gerard Bandar narkoba big boss mereka Pada suatu ketika saat ia berada di sebuah tempat hiburan malam Casey melihat seorang wanita cantik jelita bernama Juliette Yang bekerja sebagai bartender di cafe tersebut Tidak disangka, wanita cantik ini ternyata juga seorang warga negara Amerika Yang awalnya berstatus sebagai mahasiswa dan kini bekerja part time di cafe tersebut Casey pun lalu dengan jujur menceritakan kalaulah terbelakang dirinya sebagai seorang pengedar narkoboy Secara perlahan, Casey pun lalu mendekati wanita itu dan mengajaknya untuk berkencan Sayangnya, Juliette menolak ajakan Casey untuk berkencan Karena ia tidak ingin dekat dengan orang-orang yang berada di lingkungan buruk Seperti halnya Casey yang berturus terang kalau ia bekerja sebagai seorang kurir narkoba Casey kemudian bersama dengan Matias bertemu dengan big bossnya Gerard Untuk membicarakan soal pekerjaan mereka berikutnya Tapi disini Casey tidak bisa berkonsentrasi karena pikirannya selalu tertujuk pada Juliette Walhasil, Casey pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai penjahat Demi mendekati wanita pujian hatinya itu Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk menjalin hubungan Dan tinggal bersama di sebuah apartemen yang mereka sewa Casey lalu mendapat pekerjaan baru di sebuah tempat penghancuran mobil Sementara Juliette tetap bekerja di bar sebagai seorang bartender Cerita kemudian berpindah menampilkan Gerard yang bertemu dengan seorang pria tua bernama Hagen Kahl Yang merupakan rekan kerja Gerard Hagen Kahl adalah seorang pengusaha transportasi yang juga merupakan seorang pengedar narkoboy kelas kakap di Jerman Setiap aksi pengiriman narkoba yang ia lakukan selalu berhasil lolos dari incaran polisi Gerard sebagai partner kerjanya Hagen meminta jatah 50% lebih banyak dari yang biasa ia terima dari Hagen Ia merasa lebih pantas karena telah mengambil resiko lebih dari yang biasanya ia lakukan Mendengar penjelasan bertele-tele dari Gerard membuat Hagen muak dan menolak untuk memenuhi permintaan rekan kerjanya itu Cerita kembali berpindah Selayaknya dua sejoli yang sedang dimambuk asmara Casey dan Juliet yang tampaknya udik melihat salju melakukan sebuah snowy sleeper challenge Yakni sebuah tantangan untuk rebahan di atas salju tanpa menggunakan pakaian Dan yang berhasil rebahan paling lama dialah yang menang Sebuah tantangan konyol yang akhirnya berujung petaka Juliet terbaring tidak bangun-bangun dan malah mengalami kejang-kejang Oleh Casey, Juliet pun akhirnya dibawa ke rumah sakit Dan setelah diperiksa oleh dokter Dikitahui ternyata Juliet mengalami gagal ginjal Dan mengharuskan ia untuk cuci darah secara rutin Namun ia tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih daripada itu Dikarenakan mereka berdua bukanlah warga negara Jerman Transplantasi ginjal merupakan satu-satunya cara agar Juliet kembali sembuh Namun agar bisa melakukan operasi, mereka membutuhkan biaya cukup besar dalam waktu cepat Tanpa pikir panjang, Casey bersama-sama dengan Matthias kembali menemui mantan big bossnya Geran Agar bisa kembali bekerja dan mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai operasinya Juliet Geran kemudian menjelaskan pekerjaan yang harus mereka lakukan adalah merampok sebuah truk trailer miliknya Hagenkall Yang berisikan ratusan kilogram kokain yang dikamoplasikan ke dalam jutaan biji bola golf Selain itu Geran juga menjelaskan bagi mengenai rintangan yang harus mereka taklukkan saat beraksi Di antaranya adalah sopir psikopat yang tidak pernah tidur Dan kamera keamanan yang ada di dalam kabin truk yang terhubung langsung dengan GPS Dan diawasi oleh anak buahnya Hagenkall Malam harinya, Casey dan Matthias pun pergi ke sebuah kafe Dan mengatur siasat dan rencana yang sangat matang untuk melancarkan aksi mereka tersebut Rencananya cukup simpel Mereka mencoba mengalihkan perhatian supir truk itu dengan sebuah kecelakaan palsu Yang melibatkan sepeda motor dan sebuah mobil Malam esoknya, kedua kriminal ini lalu pergi menuju titik penyekatan yang sudah mereka tentukan Mereka kemudian menyiapkan jebakan yang sudah mereka rencanakan Saat truk tersebut berhenti, supir itu pun keluar Dan malah menembaki mobil yang melintang di jalan raya Casey langsung menerjang supir tersebut dan membuatnya terjatuh pingsan Casey kemudian melepaskan pemancar GPS yang menempel di bodi truk tersebut Dan memindahkannya ke mobil mereka Kekasih Juliet ini kemudian menyamar menjadi supir truk trailer tersebut Dan mengemudikannya seolah tidak terjadi apa-apa Sementara Matthias membawa mobil mereka menuju tempat yang sudah mereka janjikan sebelumnya Penyamaran Casey itu tidak berlangsung lama Anak buahnya Hagen kemudian menyadari kalau truk trailer tersebut sudah dibajak Dan kemudian memerintahkan personil yang lainnya untuk meringkus Casey dan mengembalikan truk tersebut Singkat cerita, Casey berhasil ditangkap oleh anak buah Hagen dan dibawa ke markas mereka Hagen langsung menginterogasi Casey dan menanyakan siapa yang menyuruh Casey untuk berani merampok truk trailer kepunyaannya Namun Casey bersikeras untuk tutup mulut Mengetahui kalau Casey punya kekasih Hagen pun mengancam akan menemukan dan membunuh Juliet apabila Casey tidak memberitahukan siapa dalang dibalik rencana perampokan tersebut Tapi sekali lagi, Casey tetap bersikuku kalau ialah dalang dari semua rencana perampokan ini Dengan keahlian yang ia miliki, Casey akhirnya berhasil lolos dari markas tersebut Menggunakan salah satu mobil mewah yang ada di situ Setelah sebelumnya mengalahkan salah satu anak buah Hagen dalam sebuah perkelahian Casey kemudian menelpon Juliet yang pada saat itu sedang melakukan cuci darah rutin di rumah sakit Dan meminta Juliet untuk segera pergi dari situ Namun bukannya menurut, wanita ini malah balik menghargai Casey karena telah melanggar janji yang ia buat sebelumnya Beberapa saat kemudian, dua orang pria Jerman anak buahnya Hagen tiba di rumah sakit untuk mencari dan menangkap Juliet Aksi kejar-kejaran mobil pun tidak bisa dihindarkan Setelah sempat berhasil lolos untuk sementara waktu Akhirnya mobil yang dibawa kabur oleh Casey harus mengalami kecelakaan terjungkal berkali-kali di daerah pemukiman padat penduduk Dewi Fortuna tampaknya masih melindungi Casey Itu terbukti saat ia hendak kabur dari mobil itu, ia melihat tumpukan uang yang sebelumnya diselundupkan oleh anak buahnya Hagen di door trim pintu mobil tersebut Ia kemudian mengumpulkan uang-uang itu, membuatnya ke dalam kain dan segera pergi dari situ dengan mencuri mobil milik salah seorang warga yang tinggal tak jauh dari tempat tersebut Casey kemudian masuk ke jalan tol bebas hambatan dan menelpon Matthias yang sejak malam tadi menunggu kabar darinya Casey meminta temannya itu untuk segera menjemput Juliet di rumah sakit Namun sayangnya, anak buah Hagen sudah terlebih dahulu mengenali Juliet Casey kemudian menelpon Geran, yang sangat marah karena sama sekali tidak mendapat kabar darinya sejak malam tadi Namun, Casey memberitahukan kepada Geran, kalau ia berhasil membawa uang senilai 5 juta euro yang ia ambil di door trim mobil mewah miliknya Hagen Casey lalu meminta bantuan kepada Geran untuk menyelamatkan Juliet yang saat ini sedang diincar oleh anak buahnya Hagen Keberadaan Casey kemudian berhasil dilacak oleh anak buahnya Hagen yang mengetahui mobil yang ia curi sebelumnya Aksi tembak-tembakan dan kejar-kejaran mobil pun kembali tidak bisa dihindarkan Kali ini terjadi di jalan tol bebas hambatan super mulus terpanjang di Eropa Sekali lagi, Casey beruntung Saat mobilnya terbalik, ia masih bisa selamat dan memasukkan uang tersebut ke dalam koper berwarna biru Kemudian, Casey keluar dari mobil tersebut dan mencuri sebuah supercar milik salah seorang pengguna jalan yang ada di situ dan kabur dengan kecepatan tinggi Naastak lama setelah itu, bensin mobil mewah itu justru menipis Casey pun terpaksa melipir ke SPBU terdekat untuk mengisi BBM Tiba-tiba, Hagen beserta anak buahnya tiba juga di pom bensin itu Dan masuk ke dalam toko itu dan kemudian menodongkan pistol ke arah Casey Sementara seorang yang lain berhasil menemukan koper biru berisikan uang miliknya Hagen Di sisi yang lain, masuklah seorang warga sipil biasa yang dengan aksi heroiknya hendak menghentikan aksi kejahatan yang ada di hadapannya Namun yang terjadi justru sebaliknya Ia malah ditembak oleh Hagen hingga terjatuh Saat Hagen merasa menang karena telah berhasil merebut kembali uang tersebut Casey lalu membalikkan keadaan dan memberitahukan kalau truk yang direbut dari tangan Casey Hanyalah sebuah truk kosong yang sebelumnya memang disiapkan oleh Casey dan Matthias Sedangkan milik Hagen yang berisikan narkoboy masih dikuasai oleh Casey Mendengar hal tersebut, Hagen pun tercekat dan tak bisa bersuara Tak lama kemudian, pria tua warga sipil itu kembali bangkit dan menembak seorang anak buahnya Hagen Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Casey dengan kabur bersama koper biru itu dan membawa mobil miliknya Hagen Casey lalu pergi ke pacuan kuda untuk bertemu dengan Geran yang mengaku telah menyelamatkan Juliet dari apartemennya Namun alangkah terkejutnya Casey, kalau wanita itu ternyata bukanlah Juliet Geran ternyata salah jemput orang Sementara itu di luar arena pacuan seorang anak buahnya Hagen melaporkan posisi terkini dari Casey yang sedang bersama dengan Geran Pria tersebut lalu menembak Geran hingga terjatuh dan kemudian menyiksa Casey dengan menggantungkannya di alat latih kuda Sekali lagi, Casey kembali beruntung karena berhasil lolos dan melumpukan pria tersebut dengan menggunakan sebuah besi bengkok Casey kemudian membereskan uang tersebut ke dalam koper dan segera pergi dari arena pacuan itu menggunakan mobil mewahnya Geran Sebelum pergi, Casey mendapat telepon dari Hagen yang mengatakan kalau saat ini Juliet sudah berhasil mereka ringkus Dan minta untuk ditukar dengan uang yang ada di tangan Casey di sebuah kafe Tanpa pikir panjang, Casey langsung meluncur ke tempat yang disebutkan oleh Hagen Sementara itu, Geran berhasil selamat dan melacak mobilnya menggunakan GPS yang ada di handphonenya Singkat cerita, Casey pun tiba di tempat yang mereka janjikan dan melihat Juliet dalam keadaan selamat Casey lalu menyerahkan koper berisi uang tersebut kepada Hagen Setelah melihat isinya, Hagen pun mempersilahkan duas Jolie itu untuk segera pergi dari situ Tiba-tiba saat mereka hendak pergi, Geran masuk dan menodongkan pistol ke arah Hagen Sementara itu di luar bangunan, pihak kepolisian berdatangan dan mengepung tempat tersebut Saat polisi mulai menembakkan gas air mata, Casey dan Juliet pun berhasil kabur dari situ dengan membawa koper berisikan uang tersebut Dua sejoli ini kemudian pergi menuju stasiun kereta bawah tanah Casey menyuruh Juliet untuk kabur naik kereta membawa serta uang tersebut Sementara Casey sendiri harus mengalah untuk ditangkap oleh pihak kepolisian Jerman Saat polisi mulai menginterogasinya, Casey mencoba membuat sebuah perjanjian dengan pihak polisi Casey mengatakan kalau ia punya bukti yang sangat kuat Kalau Hagen Kahl, seorang miliarder yang dihormati seantero Jerman adalah juga seorang bandar narkoba terbesar di Jerman Casey akan memberitahukan di mana posisi truk tersebut berada jika pihak polisi berjanji akan membebaskan ia dari segala macam tuduhan Tidak perlu menunggu lama, keesokan harinya Hagen Kahl pun langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Matthias mendapatkan bayaran dari Casey Sedangkan Juliet dan Casey pergi ke rumah sakit untuk menjalani operasi transplantasi ginjal Dan itulah dia akhir dari film Collide Jadi gimana guys, menurut kalian dengan Casey yang terlalu bucin ini? Sampai rela balik lagi jadi perampok buat menyelamatkan kekasihnya? Worth it gak sih? Gimana kalau kalian yang berada di posisi Casey? Apa kalian juga akan melakukan hal yang serupa? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemana pun kalian suka Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini